Gue Farman Disokin, balik lagi di Sekutu Motif Dan inilah mobil harian gue yang baru Jeng 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 Innova Venturer Gue dulu ketula ya Ngecengin si Innova Gue ngecenginnya gini, inget banget di Twitter Beli Innova tuh kayak percuma Lo udah beli mahal-mahal, tenaganya gak ada Boyo dan boroh gitu Tapi ternyata ketika gue nyobain Innova Diesel temen gue Wah anjing enak banget Dan tarikannya ketika di power mode Itu gila Gila Apalagi di Rimep ya dalam hati gue Bakal lebih gila nih Jadi inilah yang menggantikan si Arfi Turbo gue 2017 Ada sedikit penyesalan Nanti gue kasih tau kenapa Mengganti dengan Innova yang diesel ini Jadi ini Innova Venturer Tahun 2021 Gue beli second Kenapa gue beli second? Karena yang pertama Barang barunya itu sama second Harganya cuma beda 25 juta doang Pasti lo nanya dong Kenapa gak beli yang baru aja? Duh, lo kalo ke Toyota ya Barangnya susah banget Gue dapet Dengan kenalan gue yang ada di Toyota Pun sebulan barang baru dateng Gitu STNK keluar mungkin seminggu lebih lah ya Sama plat nomor gitu kan Karena ini kan lokal gitu Kecuali kalau CBU agak sulit ya Bisa 21 hari Enggak sih Lambret aku enggak setahun Enggak lah Itu kan beda hal Beda kasus Oke ini ngomongin soal Innova Venturer 2021 Gue beli second karena gue pengen pake aja udah Segala macem Dan ini juga dari Januari Beli 9 pemilik lamanya Dan emang agak jorok nih pemilik lamanya Kenapa gue bilang agak jorok? Karena tuh banyak swirl-swirl gitu Semua melingkar-melingkar Ini orang gue yakin banget Nyucinya itu di pinggir jalan Yang pake kanebo Yang udah banyak kerikil-kerikil kecil tuh Gak tepok banget Banyak banget swirl-swirlnya Tapi ini gampang nih Bisa dioles ulang Dan mungkin di wet gloss sekalian kali ya Venturer 2021 Innova Apa sih perubahannya dari Innova sebelumnya? Jujur gue gak terlalu mengerti Tapi gue liat-liat aja Dari eksterior segala macem Yang paling kentara ini di grill Grill ini lebih ramping ya Dibandingkan sama sebelumnya Terus Bumper Bumper juga beda Bawah juga beda nih Kesannya kayak Bumper guard gitu ya Tapi kayak plastik juga Mau di guard apanya sih Ini housing Lampu juga beda Ini sen nih ya Sen Dia segitiga sekarang Karena fog lampnya ada disini Kecil nih Dan lumayan lah Lumayan terang lah Lampu Ini udah LED nih Ini udah LED Tipe yang G Kalo gak salah belum LED Terus lampu Mirip-mirip emang lama sih Tapi gue lebih demen yang lama loh ininya loh Karena ada dua gitu Jadi nyatu sama fog lamp Ini tuh kayak Apa ya Kayak wajib Nah Venturer kenapa gue suka Venturer Karena udah lengkap tuh Body kitnya tuh Set Sampe samping-samping Tuh Kayaknya kesannya gagah banget Ini yang gue gak suka nih Pionnya chrome Pionnya chrome tuh kayak Aduh kayak murah gitu Ini bakal gue ganti sih Sama hitam nih Karena ada yang jual covernya Cover warna hitam Terus ini juga Gue gak suka ya Selera sih Tapi gue gak suka nih Chrome gini Meskipun nyambung sama Velg yang gue Sematkan Sekarang ini Ini baru sementara lah Sementara Velg ngomongin ntar Tapi sebelum gue ngomongin mesin Dan segala macem Gue Pake kaca film Yang selalu gue pake Itu iceberg Depan 60% Sekelilingnya 80% Itu udah pol banget Kenapa gue pake iceberg Karena Diluarnya gelap gitu kan Tapi kalo malem Visibilitasnya tuh masih oke Dibandingkan sama yang lain gitu Kadang-kadang gue kalo Pake merek lain Suka buka kaca Untuk mundur gitu kan Ngeliat spion Karena terlalu gelap Tapi ini iceberg mantep sekut Nah untuk mesin Kita liat mesinnya buka Mesin tuh kayaknya Gak ada perubahan ya Sama yang sebelumnya Masih 2400 Intercooler Itu di atas kertas sih Horsepowernya 147 Sangat cukup lah Tuh Dan ini mesinnya Enak banget Apalagi kalo di tombol Power Mode di dalam tuh Enak banget nih mesin Tuh Jadi mesinnya sama Sama generasi sebelumnya 2400 Ini tipe yang paling tinggi Gue yang suka Dari mobil ini adalah Torosinya cuy Gue gak tau pastinya berapa Tuh angka Tapi gue nyoba Stop and go nya tuh Anjing banget nih mobil Yang diesel nih Gox Ih Serem 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 Oh iya Perbedaan berikutnya Dari yang sebelumnya Adalah Dia udah ada ini nih Tuh Housing buat plat nomor Apa sih bilangnya Hack blend nih Tuh Jadi lebih Lebih asik aja Kalo lampu Lama yang lama Bedanya apa ya Gue gak tau deh Atlusan Venturer Innova Gitu lah gak penting Nah sekarang kita bahas velg Velg Jadi gini Innova itu Dapetnya Ya hampir semua mobil sih ya Ketika lo dapet Fitmentnya tuh Jeleknya minta ampun Tapi Innova Menurut gue Fitment yang Paling jelek Yang pernah gue temuin Velg bawaannya Karena apa? Karena yang ini mendem Yang belakang lebih mendem Emang agak tricky nih Kalo misalnya Mengejar fitment Di Innova ini Kalo lo pengen Yang gak mau pake adapter Lo harus pilih velg Yang lebarnya belang Saran gue Depannya itu Cari velg yang lebarnya 8 Belakang itu 9 atau 9,5 Nah Valkraise Itu yang TI37 Itu ngeluarin tuh Khusus Innova tuh Gakasalah Ada yang jual tuh Siapa ya namanya Di Instagram Gue pernah liat Tapi warnanya ijo gitu Itu plek-plekan Buat Innova PCD 5124 Centerboardnya itu Mirip banget sama RAV4 Kalo gak salah 61mm ya Kalo gak salah ya Centerboardnya Nah ini Karena velg RAV4 ini Tahun 97 Eh 95 nih Ini Toyota RAV4 95 Gue pake velg Pake tutup-tup VW transporter Yang tengahnya itu Gue dempul Karena ada tulisan VW ya Gue ilangin Gue chat lagi Terus gue kasih Baut disini Pengaman Ini lebarnya 6 Itinya gue lupa Itinya 38 Atau 40 nih Nah alhasil Untuk mengejar fitment Yang bagus Gue harus pake Yang namanya adapter Adapternya agak tricky nih Karena depan Belakang Kiri kanan Itu beda semua Biar ngejar fitment disini Maksud gue Nah ini pake ban Bridgden Dualer AT Ban yang ada aja Amp velg yang ada aja Di rumah Ini lebarnya 215 70 Karena paling mentok 215 70 Udah 16 Bawaannya adalah 215 55 Tapi gue pake 215 Eh 215 70 Itu gak ada masalah Eh ada sih dikit sih Mentok di belakang sini Tapi gue papas dikit aja nih Gue papas dikit Apa ya Mudguard dalemnya disini Plastiknya Terima kasih Midun Dari jaya spring Yang udah menyetting velg gue Masang Apa namanya Adaptor dan segala macemnya Di Midun itu gue ngerjain Gue lupa nih hitungannya nih Adaptor depan kanan Sana Itu adaptornya 3,5 cm Kiri 4,5 cm Belakang kiri 5,3 cm Belakang kanan 4,8 cm Dan gue pake Support shock breaker di atas ya Itu tebalnya 4 mili Jadi biar agak Naik dikit Ini 4 jari Belakang itu 4,5 jari Fitmentnya Paling pol Segini Untuk velg dan ban ini Tapi kan gue ada velg 18 BBS LM Dipake ban 235-50 Itu bisa pol banget Continental Weh Atau Michelin Continental kayak seru ya Karena Ulirnya tuh bagus banget disini Profilnya Kayak lebih gahar gitu Ada sih BF Goodrich Ini yang 215-70 Mirip banget sama ini Tapi tulisannya hitam Yang putih tuh jarang banget Yang putih tuh buatan Amerika Kalau gak salah Yang hitam tuh Thailand Kalau BF Goodrich Bisa aja sih Tapi gue takut ya Karena profil BF Goodrich Karakternya dibandingkan sama Bridgestone Dia lebih tebel di sisi-sisi ini nih Dan gue takutnya akan lebih mentok disini nih Ini udah pol sih kali nih Sementara lah ini aja dulu Tapi adaptornya emang gede banget sih nih Tuh jauh banget Adaptornya tebel banget cuy Chaos Adaptornya hampir 3 cm lebih 3 cm 4, Yang belakang 4,8 cm Sarap Tebel banget Tapi yaudahlah ya Demi mengejar fitment Innova nih emang Pakai velg lebar tuh Bagus banget sih 8,5 Belakang 9,5 Atau 10 sih gue yakin Bahkan masih dapet nih 10 nih Kalau 10 atau 10,5 tuh masih bisa disini nih Kalau lo pake ban yang rata Masih bisa nih Enak nih Tuh bibir tepat disini Tapi kalau lo mau pendekin lagi Ya Mungkin Pake profil ban yang lebih narik ya 225 mungkin Untuk yang belakang Eh gak gak Belakang kalau 10,5 235 235 masih enak Narik banget tapi Fitment Innova tuh emang rada-rada aneh sih Menurut gue Karena setiap gue beli mobil Atau ngeliat mobil Atau nyobain mobil Entah kenapa yang gue coba adalah Yang gue coba Yang gue liat-liat dulu Kira-kira bisa dicolok velg apa Dan ban apa nih Oh iya Satu lagi nih Ini mobil Gue udah kasih air filter Filter udara Merek KNN Gue beli di Gerasaakti Handoko Thank you banget Handoko Sekut Harga tuh 7 jutaan lebih Mungkin udah Udah banyak ya Bahas eksterior dan segala macem Kita ke interiornya dulu Nah Ini dia Nyalain dulu deh Tuh diesel suaranya khas ya Dan gak enaknya diesel ya Gue baru pertama kali punya mobil diesel Kalau lagi panasin mobil Biasa kan gue panasin Sambil pake sepatu Itu bau itu Nyenget banget Kayak konsentrasi Nazi gitu Nah ini serunya nih Sekarang tanggal 20 It's even Dead Genap Berarti Dia ada pengingat ganjil genap Di head unitnya Setir udah lengkap ya Tapi gak ada Pedal shift disini Wah gue punya Fortuner tuh Ada pedal shiftnya Ntar gue pasang di Bobby Bobby Speck rare item Oke ini dashboardnya Jelek banget nih tuh Kayak apa Lu mau old school Tapi gak nyampe Kayak kompor gas Tau gak sih lu Atasnya kompor tuh Yang besi-besi Seng taro wajan disini dua Gue gak suka sih Satu lagi yang jelek dari Innova Adalah gue gak tau deh Toyota Mungkin merasa bahwa Udah jumawanya terlalu tinggi ya Ibarat kata gue keluarin Innova Seapapun itu Yang makan tuh banyak Pembelinya udah banyak Udah kayak Indomie Lu gak perlu cape-cape iklan Yang beli udah banyak banget Mungkin karena faktor itu Kali ya kali Jadinya agak jumawa nih Dan ngerem-ngerem Untuk bagusin interior Kenapa gue bilang kayak gitu Karena sampe sekarang pun Untuk harga mobil Yang hampir 500 juta Ini masih plastik 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 Kain Dalamnya plastik juga Udah Terus gak ada sunroof Eh tapi kalau sunroof mungkin By data ya Banyak orang mungkin di Indonesia Yang gak pake sunroof Tapi bagi gue tuh sunroof penting banget Yang pertama adalah Ketika lu dijemur di panas-panas Lu buka sunroof tuh Ademnya Adem dalam kabin tuh Cepet banget gitu Menguap Eh panasnya cepet menguap Jadi ademnya lebih cepet Yang kedua Kalau lu kerja pagi-pagi Lu buka Kena matahari Pala lu tuh biar enteng gitu kan Pala lu Enak Yang ketiga Sebenernya yang ketiga Paling penting diantara semua sih Buat gue Buat ngerokok Biar ngebuka kaca Taruh asbak disini Gue suka deh Mobil yang ada Cup holder disini Gue suka banget Gue kaca Dikit aja segini Taruh ini Buka sandroof Udah Serokok Dan rokok itu Kalau lu perokok Lu harus di asbak Di dalam mobil Karena Jangan pernah Buang puntung Di jalanan Penting itu Lu harus merokok Lu harus konsekuensi Amat tindakan lu Perokok Dalam Mobil yang Ya Emang buat ngerokok Yang kedua Harus Punya asbak Sendiri Ada holder disini Ini Apa ya Parking sensor nih Terus Tombol-tombolnya Standar lah Tapi ada ini dia Ada Apa sih ion Buat AC Tuh Nggak sih ini Nggak ada hubungan Nama corona ya Nggak ada Ini cuma kayak Pembersih udara aja sih Passenger airbag on Ini eco mode Ada power mode Eco mode itu Jarang banget gue pake Karena ketika Gue macet-macet pun Gue lebih suka yang standar Biar stop and go Punya enak Power mode Ini nih Gila nih Di jalan Kalau pake ginian Beuh Gitu AC-nya masih yang lama lah ya tuh Dashboard-dashboardnya Nggak perlu gue jelasin Ini Laci Kecil disini Buat nyimpen Apalah yang Pipih-pipih Ini udah kebukanya Udah pelan-pelan gitu Ini lega disini Ada power outlet juga Ini bisa nyimpen Segala macem Koin-koin disini Ini asbak gue Taruh sini Ada cup holder juga Ini lacinya segini Dalam juga Tapi gue pengen beli laci Tambahan sih di atas Buat koin-koin dan segala macem Biar tingkat gitu Masih Pake Konvensional handbrake ya Dan menurut gue Gue lebih suka yang kayak gini Lebih berasa berhenti gitu Dia mendapatkan yang 9 inch Dan ini banyak kegunaannya Cuy Terutama yang paling gue suka adalah Apple CarPlay Tapi Apple CarPlay tuh harus kayak gini dulu nih Mencet sini Terus Koneksi Eh udah langsung Tuh Apple CarPlay Penting banget ya Sama ada Android Auto Nah disini ada scan e-money Karena dia punya NFC disini Bisa scan e-money Bisa tau E-money lu tuh gak berapa Tapi gak ada klik BCA dia Koneksionnya tuh Bisa Mirakes Buat Android nih ya Eh iPhone juga ada kayaknya Android Auto juga ada Aplikasinya Ada M Toyota disini Voice comment Standar lah Kamera mundurnya juga Tuh Oke lah Tipe tertinggi udah dapet jok yang kulit disini Meskipun gue lebih suka yang fabric yang model kayak zebra zebra hitam gitu loh Ababo hitam tuh kayaknya Keren banget Dan ini udah Electric ya Electric seat disini Modinya cuma sederhana doang sih Ada Oh Bisa naik turun juga bawah Maju mundur Sama naik turun yang belakang Oke Ini ada kaca Ada lampunya Nah ini penting nih buat cewek-cewek tuh Lampunya kalo ditutup mati Ini tempat kacamata Yang gak pernah gue pake juga Tuh Ini ada tombol kurang nih Harusnya tombol sunroof nih Ini lampunya banyak banget Soalnya banyak ambient dia disini Lampu gede banget nih Harusnya kasih sunroof satu nih Yang pop up aja Yang pop up Kayak yang di Alphard Ini ada speaker Ada twitter Ada side pocketnya Ini jadi plastiknya murah banget cuy Toyota emang ya Kita ke belakang Di belakang Lumayan nyaman lah Nah gue suka Ada inian nih Jadi lo gak perlu Minta tolong supir Atau bungkus-bungkus ke depan Untuk majuin Apa namanya Kursi Karena ada Beginian Hey Tuh Ini ada Tempat buat makan Traynya Ada cup holder disini Sama bisa menampung Beban 10 kg Ini gue taruh handphone disini nih Atau tablet buat nonton Kenapa gue taruh disini Kenapa gak disini Karena nih Aduh ini Men ini percuma banget sih Toyota punya ginian nih Udah yang pertama adalah Lo bisa Video source Jadi dari depan Apapun yang di display di depan Ini display disini Terus Oh enggak Dia gak ada screen Tuh Pakai ginian doang nih Ini cuma buat ngecas handphone gue yang android sih Karena Dari handphone kesini pun Untuk suara gitu Biar terhubung dengan speaker Built-in dari mobil ini Gak bisa Jadi gue Berandai-andai Bisa gak ya Ini diganti tablet aja Atau Ada gak sih yang ngeluarin produk Persis kayak gini Tapi yang android gitu Jadi gue bisa nonton disini Tanpa terhubung dengan Head unit depan Ini percuma banget nih Percuma Tuh Degitu kayak Buat apa Jelek Ada power outlet disini juga Buat ngecas-ngecas gue Ada side pocket Ya dibanding sama si Arfi Lebih enak ini ya Kalau untuk Jok belakang ya Meskipun Beberapa orang Ada yang mengganti jok ini Dengan jok yang lebih enak Yaitu Nissan Teana Om Ferry Jok Cibubur Pernah masang tuh Nissan Teana Untuk hijang Innova Karena ada Sandaran kaki disini Dikit doang dia Karena Teana Basicnya sedan ya Kalau kita pakai Ang Alphard Mungkin terlalu tinggi Kalau pakai Teana Kan memang buat sedan Jadi ini cuma kecil doang disini Cuma buat Ini sedikit doang nih Nopang sedikit doang Tapi lebih Jauh lebih enak Dibandingkan kursi Bawaan Dari hijang Ada Yang bisa dilipat nih Traynya Sudah dibuka Ada cup holder dua Ini ada ambientnya Yang bisa diatur Tingkat keterangannya tuh Ini AC nya AC Toyota Tapi Bees Selalu AC di mobil Toyota Tidak pernah Mengecewakan Tapi lebih dingin sih Panther ya Itu kayak Balik lagi Kayak Yang pernah gue bilang Kayak pabrik daging tuh Kulkasnya Panther Jadi ada lampu Ada gantungannya buat Baju AC juga ada disini Ini lampu juga disini Untuk ini sih mewah ya Kayak lu Apa Di dalam Kabin Pesawat Star Trek gitu Atasnya doang Ada cup holder juga disini Ada speaker Kita ke belakang Ini belum Ini ya Belum dibuka otomatis Nah ini nih Ini bawaan gue semua nih Gue kasih Ini ada yang jual di e-commerce nih Nahan di Masing-masing Buat hanger baju Dibandingkan sama si Arfi Turubo Si plus minus ya Plusnya adalah Ketika kursinya Dikatasin Masih ada bagasi yang gede banget Si Arfi udah sempit banget sih Tapi balik lagi Konfigurasi Jog Toyota tuh Menurut gue Untuk bagasi ya Untuk keluasan bagasi Itu jelek banget sih Toyota sih Satu yang Menurut gue Keren banget Konfigurasi joknya Adalah Sienta Yang jok belakang itu Bisa diumpetin Jok ketiga itu Bisa diumpetin Di jok kedua Menurut gue sih pinter banget Tapi gue jarang melihat ya Eh gak tau deh Toyota Race Itu bisa rata gak sih Belakangnya Karena kayak Kalau Yaris Gue pernah punya Yaris Itu belakang tuh gak rata Masih ada jegokan gitu Buat barang sih Gak terlalu oke Ini joknya masih Lipat samping Aduh Agak kurang sih emang Dan lo gak bisa bawa barang banyak Karena ini Yaudah Gak bisa dilipat Gak bisa apa ya Katen seat sih juga Kecuali lo pake Tipe yang di bawah ini ya Yang bisa dilipat ke depan Jok keduanya Tapi yaudah lah Gue juga Kalau bawa barang banyak banget pun Ya pake grand mag Ini barang-barang gue nih Bisa muat Ini gue taro sini Ini setelan gue nih Ini gue lipat Ini tetep gue giniin Barang bisa taro disini juga Kalau ada Yang mau Nebeng pun Penumpang bisa ditaro Satu Udah Jadi ini cuma Satu Dua Tiga Empat Lima Cuma buat lima orang Ya gitulah Di bawah ini Di bawah ini gak ada apa-apaan Ya gak ada apa-apaan Udah deh Sekarang kita coba yuk Anda ya Gue tuh Kebayang Toyota tuh Innova ya Ngeluarin Varian yang belakangnya tuh Bisa diumpetin Kayak Honda Odyssey Di bawah gitu Sip Iya anjing Keren banget pasti Toyota doang bikin Innova yang baru dong Dari dulu kan Innova udah lima tahun Gak ngeluarin fresh lift Pas fresh lift cuma Uh segini doang Tapi kenapa ya Balik lagi ya Orang-orang mungkin kayak Ya Pertama Ini mobil Harga jual kembalinya Itu masih Gila coy Gila Gue beli 428 juta Barunya 450 juta Eh 460 Jadi pada dikit Tunggu deh Kalau lu Kacamatanya sebagai pembeli Lu beli Toyota yang second pun Masih mahal Tapi kalau lu Kacamatanya sebagai penjual Lu jual Harga masih oke Jadi tergantung ya Lu melihat dari sudut pandang mana Karena kalau beli Innova second Masih tinggi banget harganya kan Masih bertahan lah Dan Mungkin karena Kultur kali ya Kijang Itu kan udah Kultur Indonesia banget Dari zaman yang kakak Nenek Teteh gitu kan Ada iklan yang zaman dulu Kayak gitu tuh Sampai sekarang Ngeluarin Ventura 2021 tuh Kijang di Indonesia tuh Jadi kultur banget Jadi orang-orang zaman dulu pun Sampai sekarang tuh Mengakar Rat gitu Bahwa Innova Adalah kendaraan keluarga Ya gak salah sih Memang bagus nih MPV Yang grand clearance nya tinggi Ya ini Dan ngebut ya Dan ngebut Dan kalau dibawa sendiri tuh Nyupir sendiri tuh Gak kayak supir Ini Tadi gue kepikiran Ini apa Foxy gitu kan Tapi Foxy tuh boyo banget Masih deh Kadang gue gatel Kalau misalnya detail tuh Gatel aja Gak demen ngebut sih Cuma Kalau di bejek ngeng Kayak aduh Berasa ada yang gimana gitu Yolah kita coba yuk Let's go Oke sekarang kita mulai Apple CarPlay nya Sering disconnect gitu Bermasalah nih Apple CarPlay nya Gue tau deh Kalau Android Auto Oh gak bisa nih Tuh kan Mati lagi Oh satu lagi nih Innova ini Yang bikin sebel adalah Setirnya berat Dibandingin sama CRV Turbo gue ya Waduh CRV Turbo gue enak banget sih Tuh kan mati lagi Apple CarPlay Gue udah ada 2 kabel yang berbeda nih Ganti head unit aja kali ya Tuh gak bisa Apple CarPlay Oh muncul lagi Ntar gak muncul lagi Sarap nih Head unit Toyota Gak tau deh mungkin temen-temen disini Head unit yang baru Toyota Suka mengalami permasalahan yang sama sih Sering disconnect Apple CarPlay nya Karena bagi gue tuh Apple CarPlay itu Ngaruh banget sih Makanya hampir tiap kendaraan gue tuh Pasti gue nanti head unit Sejauh ini ya head unit yang tiba-tiba Langsung connect gitu Cuma Yang paling gampang ya Itu cuma si Pioneer sih Di anggaran semua ya Koneksi gampang banget Dan mudah Kalau Kenwood masih Kadang-kadang fail tuh Tuh berat banget setirnya Sama satu hal nih Interior Kalau Aduh Mati lagi Apple CarPlay nya Fiks gue nanti head unitnya nih Head unit bagus-bagus 9 inch Tapi Cutro tuh gimana sih ceritanya Apa mungkin belum compatible sama IOS yang baru ya Bikin gak nyaman Kalau nyetir tuh Akhirnya gue pake ini Taruh dashboard Bangsat Gue ganti loh besok loh Kwayung Ready kwayung Gue masih ada Kenwood yang 10 inch Ini interior dashboard Kalau lagi 80-100 tuh Suka ada bunyi Rrrr Rrrr Kayak Gak nempel banget gitu Dashboardnya ada yang longgar gitu Duh ini mobil tuh Hampir 500 juta Tapi kok gini ya Terus sistem perdamannya sih Oke Di depan sih oke nih Tapi di belakang Gue kan sering disupirin ya Di belakang Itu kayak Suara batu atau air Kemarin kan lagi hujan nih Ini sekarang juga grim ya sih Ya seminggu ini lagi hujan terus lah Suara air tuh Kedengeran banget di bawah Srrr Mesti kasih perdaman lagi nih Kayaknya nih Iya Toyota tuh Ini mobil tuh enak banget Mesin tuh enak banget Cuma Iya interiornya Konfigurasi jok Yang gue gak suka tuh Kayak lu Harga 500 tuh Bisa dapet yang lebih oke Yang ada sandu rufnya lagi Terus ada yang nanya Bang ini bukan mobil ninja lagi dong Ya Gimana ya Mungkin gak jadi ninja Karena Gue pake velg Raffor ya Jadi orang mungkin Yang nonton video ini tau Ketika di jalan Oh mobil Legovar tuh Tapi ya Di lampu merah mungkin Mobil Innova tuh Pasti ada sebiji dua biji Jadi kayak Masih nyaru-nyaru dikit lah Nanti juga gue ganti velg deh Gak gue Youtube-in Berkendaranya Gak se-fun Honda ya Honda tuh menyenangkan banget Kalau Toyota tuh gue merasakan Masih berat di setir Terus Suspensi ini Lebih enak Daripada Innova sebelumnya Karena gue pake Mobil temen gue Innova yang sebelum ini Kok suspensinya Gini ya Kalau di jalan Limbung Kalau ini Gak limung-limbung amat lah Tapi ya ini mesin ya Gue pake yang power mode Mungkin nanti Kalau ketemu jalan tol Kita pake power mode nih Gue pake power mode Cepen 40 Tiba-tiba gak berasa loh cuy Anjing Cepen 40 Kokel ini mobil nih Saharap Saharap Torsinya sih Mantep banget ini mobil Jadi buat lo yang penggila torsi Innova diesel Yang tipe paling atas ya 2400 Lo pilih itu deh Udah Paling bener Harian Pake ginian Itu enak banget Ground clearance-nya juga oke Oh ini lampu gue setel Yang otomatis nih Jadi kalau gelap dikit Langsung nyala Tinggal ganti Setir Fortuner Udah pas Konsumsi bensin Gue udah 2 minggu Mungkin video ini tayang Udah 3 mingguan lebih kali ya Konsumsi bensin itu Dengan kaki gue yang gak disekolahin ini Dari Diem ke jalan itu Gerabak gerubuk 1 banding 10 Kalau kaki lo Terpelajar ya Mungkin bisa 1 banding 12 kali Itu Track dalam kota loh Gue ngebayangin kalau luar kota Di jalan tol Hampir tiap hari Bisa 1 banding 15 kali ya Manis ini mobil nih Meskipun dalam beberapa hal ya Kayak pintu Design jog Masih terlihat kuno sih menurut gue Kalau dari netral Kesatu Kayak bawaannya pengen ngebut gitu Padahal bom digas nih Netral Kesatu Boom Nah ini bisa nih Dipake power mode nih Kita bayar tol dulu Kita pake tombol power mode ya Wah nyala Wah langsung enak Wah Gila Langsung ngacir coy Ini pake power mode Di jalan tol Iya anjing Berasa Tokyo Drift aja gitu Si pembalap Si ngebut tuh gue Enggak Enggak Tapi buat pindah ngejar waktu tuh enak coy Sebelum gue ngomong lebih lanjut lagi Gue pengen guys tau Kenapa gue gak ngambil footage dari luar Yang pertama Gue males tutupin plat Nomor Udah lo liat di Youtube lain aja Kalo Innova lagi jalan Footage dari luarnya lo liat di Youtube lain aja udah Tapi gue merasa bahwa Apakah worth it Harga 450 juta baru Innova Atau 428 juta Second Tahun 2021 Venturer Jawabannya adalah Gini Kalo lu cari MPV yang ground clearance nya tinggi Mesinnya anjing banget Enak banget Disitirin enak Di bau sendiri enak Gak berhasil jadi supir Innova Hajar Tapi kalo lu nyari Yang enak Dikemudiin Apa namanya Sendiri Boleh Disitirin boleh Gak Perlu Mesin-mesin yang kenceng-kenceng amat Gue sih saranin dengan harga segitu ya Ambil Foxy udah Atau Odyssey Second 2016 Mantep Tapi ya itu tadi Ground clearance nya gak tinggi ya Foxy atau Odyssey Second lah Odyssey Second itu 2014 2015 udah dibawah 400 juta 370 380 juta Foxy Disitirin sendiri Eh disitirin oke Setirin sendiri juga Ya gak super-super amat lah Ah gak Gue Alphard aja dulu Gue nyetir sendiri kok Kalo lagi gak ada driver Nah itu tuh Penilaian gue seperti itu Jadi ya Kalo nyari tinggi Ground clearance tinggi sekali lagi Mesinnya oke Terus disitirin enak Jeter sendiri juga enak Innova Hajar Lu gak terlalu mikirin soal yang namanya Kualitas interior segala macem Yaudah lu kesampingkan dulu hal itu lah Karena ini gak banget sih Interiornya Plastik Semua Kita ngebut pake power mode Wow Nah ini nih Gue yakin banget nih ya Ini masih bisa dimaksimalin sih Karena beberapa temen gue yang pake Innova Ketika di remap Jauh lebih enak Nah Hari ini Sekarang Di jalan ini Gue sedang menuju Ketempat perbengkelan Dimana dia pernah remap Mobil gue Delica Dan gue gak cuma remap Ntar gue akan ganti-ganti Yang lain-lain Gue pengen tau hasilnya seberapa Before and after Dari horsepower Torsi segala macem Nah Buat temen-temen disini Jadi government pamit Sampai jumpa Bye Salam jempol kecepit Terima kasih udah nonton Jangan lupa subscribe Sekut cuy Babi emang nih Marah emosi Astagfirullahaladzim Gak tapi emang Koneksi gak beres tuh Jadi kayak Mengganggu Nyetir tau gak Sampai jumpa